Hai, welcome back to Akasa TV, back with me, Ichan Siregar, as host di Ngomongin Brand Podcast by Akasa. Nah, memberikan diskon dan promosi kadang itu tidak cukup untuk meningkatkan branding dan penjualan. Nah, ada namanya salah satu teknik yang namanya adalah copywriting. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang copywriter di salah satu kementerian BUMN. Nah, kita sapa dia? Halo, Sobat Akasa. Nama saya Fahri, saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, terpatnya perusahaan perkebunan. Jadi, hari ini kita ngangkat topik, di mana topiknya itu adalah bangun brand lewat tulisan. Emang bisa, kan gitu. Nah, sebenarnya kayak tadi, Fahri adalah seorang copywriter, di mana pekerjaan itu adalah membuat copywriting. Boleh nggak dijelasin sama teman-teman brand owner, itu apa sih sebenarnya copywriting? Nah, jadi copywriting itu ada kata-kata writing ya, menulis. Iya, ada kata-kata copy. Jadi, itu yang dimaksud dengan copywriting merupakan seni atau ilmu yang digunakan untuk melakukan pemasaran, terutama secara digital. Dengan tulisan berarti ya? Iya, hanya dengan menggunakan tulisan. Dengan tadi writing tadi ya? Iya, dengan writing tadi. Nah, kata-kata itulah nanti yang akan digunakan untuk membangun persepsi dari audiens kita. Nah, dia seperti misalnya kalau kita kasih edukasi, dia jadi paham. Oke, tentang informasi yang disampaikan. Berarti memberikan persepsi melalui tulisan. Berarti itu tugas seorang copywriter. Memang itu deh outputnya. Oke, outputnya adalah tulisan. Ada kata-kata copy di situ ya. Nah, jadi itu kita membangun tulisan yang memang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Tapi kita buat jadi pakai bahasa populer, lebih mudah diserap sama audiens gitu. Jadi, bukan membuat tulisan baru, tapi membuat copy dari tulisan yang lama menjadi bahasa populer. Itu tugas seorang copywriter. Itu yang sehari-hari berada lakuin. Iya, itu yang saya lakukan hampir setiap hari. Everyday, berada lakukan setiap hari. Nah, sebenarnya sendiri, buat brand owner, emang apa sih perlunya belajar copywriting? Nah, tentunya sangat penting untuk dipelajari karena kita akan memasak. Karena ini hanya sebuah seni kan? Iya, memang seni. Tapi dimaksud seni itu harus kreatif. Oke, kata kunci pertama kreatif. Kreatif. Terus habis itu kita harus membuat perencanaan yang matang. Berarti copywriting tidak timbul dengan sendirinya atau ada perencanaannya. Iya, seperti misalnya apa yang akan kita pasarkan itu, apa yang akan kita promosikan. Kita harus tahu dulu apa fitur-fiturnya, terus bagaimana kita membuatnya jadi barang yang dibutuhkan oleh si copywriting. Berarti ada riset di situ? Ada riset. Berarti seorang copywriter juga harus ngeriset tulisannya? Iya. Harus ngeriset kopinya dulu ya? Iya, karena kan kita bukan membuat produk baru, tapi produk yang sudah ada, terus kita pasarkan dengan cara kita. Oh. Dengan cara menulis. Kayak yang katanya cuma tukang tulis. Oh, jadi ini brand owner katanya sering tukang tulis. Tukang tulis loh. Banyak-banyak yang bilang gitu loh, Sobat Akasa. Oke, oke. Nah, sebenarnya bagaimana sih peran copywriting dalam membangun brand? Kan tadi Fahri ada bilang tulisan yang membangun persepsi. Wah, ini kan gimana tuh? Nah, jadi dengan copywriting itu kita meyakinkan kalau misalnya ada yang mau beli barang kita, calon pembeli akan yakin bahwasannya produk kita itu memang memiliki keunggulan dan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, berarti copywriting menjelaskan secara spesifik bahwa ini barang memang dibutuhkan sama target market kita ya, target audience ya? Oke. Jadi kita menciptakan tulisan-tulisan yang membuat mereka itu yakin dan akhirnya melakukan aksi dari situ. Misalnya, kalau kita bilang gunakan produk ini. Berarti dia beli. Iya, berarti dia beli. Atau dia sebarkan informasi ini kepada teman-teman Anda. Jadi dia akan menyebarkan. Dia akan menyebarkan. Nah, jadi brand kita itu akan semakin dikenal luas. Berarti awareness-nya kesadaran akan brand akan lebih besar dengan menggunakan copywriting tadi. Wah, luar biasa brand non-no. Padahal hanya berupa tukang tulis. Tukang tulis ya. Nah, kalau tadi ada suka dukanya copywriting itu ada copywriter itu ada dibilang tukang tulis ya. Nah, sebenarnya suka duka yang sebenarnya itu apa sih jadi seorang copywriter? Nah, jadi susahnya itu saya kan sudah mengguliti pekerjaan ini kan selama dua tahun. Oke kurang-kurang. Nah, jadi ini pun bukan hal yang sudah lama saya lakukan. Saya baru kerja dua tahun itu saya baru mempelajari copywriting itu ya sewaktu saya masuk kerja itu. Oke, berarti memang perusahaan pada saat itu butuh seorang copywriter? Ya, jadi mungkin selama ini... Boleh tahu nggak sih itu waktu itu di sosial media kah? Atau memang di bagian mana? Nah, kalau saya itu di bagian pemasaran sosial, pemasaran secara digital. Oh, secara digital. Ya, pemasaran. Jadi melalui media sosial dan tentunya copywriting ini sangat dibutuhkan. Oke. Jadi copywriting bagi perusahaan Fahri itu dibutuhkan karena untuk membuat target audiens itu paham. Ya, jadi... Maksudnya ini apa kontennya gitu ya? Iya. Oke, oke, oke. Nah, boleh nggak sih Rini kita bagi tips lah? Kan Fahri udah ada pengalaman sekitar dua tahun. Iya. Nah, apa sih yang harus dikerjain sama brand owner untuk memulai copywritingnya? Tipsnya dari Fahri kira-kira apa? Nah, jadi untuk para brand owner, pertama kita harus memikirkan secara matang dulu. Sebenarnya kita itu menjual produk itu ke siapa? Oke, berarti pikirin dulu target audiensnya siapa? Ya, pikirkan target audiensnya dulu siapa, terus buatlah kata-kata itu semenarik mungkin. Kita harus menarik, ya. Oke. Menarik untuk dibaca? Ya, menarik untuk dibaca. Misalnya seperti headline, saya pengalaman untuk buat headline itu pertama kali menjadi copywriter itu butuh waktu berjam-jam. Padahal hanya untuk membuat satu kalimat saja. Padahal headline brand owner itu cuma kayak satu kalimat yang cuma lima atau enam kata ya? Ya, enam atau enam kata tapi ada tekniknya. Oke, oke. Saya kasih tipsnya misalnya... Boleh kasih satu contoh, satu contoh? Nah, misalnya dengan rima AA. Oh, rima AA. Oke, itu gimana tuh contohnya? Misalnya di tempat saya ada menjual pupuk hayati. Oke. Bisa dibikin produktivitas hebat, pupuk hemat. Oh, jadi AA. Ini mirip-mirip kayak buat pantun. Iya, gitu ya. Tapi tulisan ini memang, ya. Kan kita belajar, sorry, kita brand. Kita ngebangun brand ya. Iya, kita ngebangun brand. Artinya memang apa yang Fahri tulis ini adalah memang fakta di lapangan juga. Iya, fakta. Tidak melulu kecap secara tulisan, kan? Iya. Jadi, kita itu membangun persepsi dari masyarakat bahwasannya produk kita itu benar-benar unggul dan memiliki benefit yang dapat diraksanakan oleh mereka. Dan memang pada kenyataannya produknya itu memang juga memberikan impact yang besar, ya? Iya, benar. Nah, kita harus ngasih informasi tambahan juga yang mampu membuat mereka berhasrat untuk membeli produk kita. Oke. Nah, jadi kita kasih benefit-benefitnya apa setelah kita kasih headline tadi kan, apa saja yang terkandung dalam produk itu, terus habis itu kita juga harus membuat mereka melakukan aksi setelah kita kasih copywriting itu. Jadi, ya memang yang kita sering lihat ya, teman-teman Akasa TV, kita sering ngelih buat konten, kita fokus sama visual. Iya, hanya visual. Kita sering sekali ngelupain yang namanya copywriting atau headline, headline itu kayak yaudah biasa aja, atau caption cuma quotes aja, itu kan sering terjadi tuh. Sering terjadi, padahal itu dibutuhkan di mana-mana, selain untuk memasakkan produk, kita juga untuk bikin jurnal atau hasil jurnal. Atau buat personal branding bisa nggak ya copywriting? Untuk personal branding bisa juga. Oke, jadi sebenarnya. Seperti biografi gitu ya, seperti autobiografi gitu ya. Jadi misalnya kayak personal branding, oh kita kasih informasi, terus misalnya oh iya mau sebarin ke teman-teman atau mau tag teman kamu, itu juga masuk copywriting. Itu juga masuk copywriting. Berarti sering yang di grup WA itu tuh banyak seorang copywriter yang mulai. Iya, banyak. Misalnya broadcast-broadcast itu, terus habis itu misalnya kita sudah punya pelanggan loyal, dan dia beli produk kita berkali-kali, kita bisa mengambil, meminta feedback dari mereka dengan cara kita. Misalnya, halo selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selamat. Oh itu juga namanya copywriting? Iya, jadi kita menyapa dan memanggil mereka, sesuai dengan namanya kalian kalau kita tahu namanya. Berarti teman-teman brand owner ini copywriting bukan cuma buat jualan. Iya. Buat sopan santun, sopan etika di media sosial juga penting. Benar, jadinya kita menemukan bahwasannya, oh pelayanannya bagus ya. Karena kan gini ya, kita sering melihat broadcast, halo Bapak Ibu, cuma kayak ngerobot aja. Iya, ngerobot aja. Nah copywriting itu bantu itu buat supaya lebih humanisme ya? Iya, humanismenya meningkat. Jadi dengan kita sahabat mereka, terus kita tanya, nah bagaimana Bapak Ibu dengan produk yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kami? Apakah ada kendala dalam pemakaiannya? Oke, berarti copywriting tidak hanya untuk caption, tapi juga buat chat itu juga pakai ilmu copywriting. Iya, pakai chat. Makanya tadi di awal Fahri bilang itu adalah seni untuk menjual, sorry bukan menjual berarti. Iya, bukan hanya menjual. Untuk menyebarkan informasi yang positif. Informasi yang positif. Dengan jelas. Karena selama ini teman-teman kita sering ngalamin kan broadcast di WA itu banyak yang hoax dan lain-lain kan. Iya, seperti robot gitu kan? Iya, seperti robot. Jadi kita bisa ngeliat dong kalau kita belajar copywriting ini, kita bisa ngeliat ya mana yang hoax, mana yang beneran kan gitu ya? Mana yang hanya menyalahkan tugas, tapi dia nggak memikirkan impact-nya dan feedback dari orang. Berarti seorang copywriter itu memang harus sopan santun juga ya dalam menjawab ya? Iya, benar. Harus sopan santun. Berarti pengalaman Fahri selain buat caption, buat headline, nge-respon audience di social media. Social media ya dia? Iya, media sosial. Di social media. Kalau kayak yang di brosur sama di standing banner itu kan, misalnya kita jalan ke pinggir jalan. Pinggir jalan itu kan ada orang jualan tuh. Jangan liat ke kiri katanya. Itu berarti masuk copywriting tuh ya? Iya, masuk. Itu termasuk juga tuh. Kalau kita lihat, jangan liat ke kiri ya, kita pasti liat ke kiri dong. Iya, kan kita pasti penasaran itu apa yang ada di kiri itu. Kalau katanya jangan ya kan. Karena kan manusia tuh kan biasanya, yaudah penasaran aja gitu. Disuruh jangan, kita liat juga. Berarti itu masuk ke ranah copywriting ya. Iya, jadi kita menstimulasi dan satu lagi menghipnotis. Hipnotis, oke. Kita pengaruhi. Kita mempengaruhi? Iya, kita pengaruhi dia untuk. Kita mempengaruhi in a good way, berarti, wah berarti copywriting memang harus dipelajarin. Iya, padahal hanya untuk satu kata atau dua kata, jangan beli. Oke. Nah, itu maksudnya kan membuat mereka bertanya-tanya, sebenarnya kenapa gitu kan. Oke, men-trigger, ya kenapa dilarang beli. Iya. Itu biasanya tuh, kalau aku dapet broadcast, jangan beli atau jangan liat katanya. Iya, jangan liat. Pasti aku liat ke bawah. Pasti penasaran kan. Iya, bener. Jadi terkadang memang copywriting ini tidak kita sadari bahwa selama ini sebenarnya udah ada brand owner. Iya. Tapi kita aja yang nggak tahu sebenarnya itu kita udah melakukan copywriting, tapi udah benar atau belum. Oke, ini udah tepat sasaran atau belum. Iya, udah tepat sasaran atau belum. Karena kebanyakan kalau di WA itu kan, berarti semua itu copywriting ya. Misalnya ada headline-nya, misalnya, jangan liat caption. Ya, tapi kita liat juga. Seperti yang di koran-koran itu. Koran-koran. Nah, jadi sebenarnya dari dulu redaktur-redaktur itu sebenarnya udah benar copywriting untuk membuat judulnya yang menarik. Oh, membuat judul headline. Oh, berarti dari dulu ini udah ada. Iya, sebenarnya udah ada, tapi saat ini sedang dipopulerkan. Sedangkan dipopulerkan di relevan dengan perkembangan jaman dan media sosial saat ini. Oke, memang benar-benar. Jadi memang copywriting ini bisa dibuat untuk good way or negative way juga ya. Iya, negative way. Tapi yang kita harus ke good way. Tapi yang mudah-mudahan headline-downer di sini menggunainnya buat hal yang baik. Good way. In the good way ya, Bang. Iya, iya, iya. Inchalnya untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan. Memberikan informasi yang valid. Iya, yang benar. Valid tentang produk kita. Oke. Jadi kita bisa meyakinkan pelanggan bahwasannya, Oh, hanya dengan copywriting saja, ternyata bagus produknya ya. Oke, jadi selain bagus, juga tahu cara menggunainnya. Terus setelah menggunain, tahu jadi apa. Sedangkan kita suka bingung nih, Ri. Kalau melihat konten, dia jualan, Tapi kita nggak ngerti, oh ini isi produknya apa, Terus benefitnya buat saya apa, gitu kan. Jadi, ada beberapa konten kreator atau brand yang udah besar, Itu dia jelas banget memang sebenarnya. Oh, dia nggak jelasin kalau pakai produk ini jadi no. Itu berarti pakai copywriting. Iya, itu copywriting juga. Berarti ciri-ciri sosial media yang nggak pakai copywriting, Itu adalah kurang jelas informasinya. Kurang jelas, karena itu bahkan lebih dari 75% lah bisa saya bilang. Hanya dengan tulisan saja itu, Misalnya kita kasih gambar saja kan, Misalnya kita posting hanya gambar, Terus, Apa yang terjadi? Pantes kalau teman-teman kalau brand-brand gede itu memang menstimulasi otak kita tuh dari segi copywritingnya. Ada, visualnya dapet, Habis itu desainnya bagus. Ternyata memang kita harus belajar banyak nih. Iya, karena copywriting itu terlihat mudah, Tapi sebenarnya susah kalau awal-awal kita. Kalau lihat mudah, tapi sebenarnya susah. Iya, itu dia. Jadi intinya teman-teman. Susahnya itu susah mikir untuk ide kreatifnya itu. Ide kreatif ya. Seperti yang saya bilang tadi, seni. Mulai kata-katanya ya. Seni, jadi kita dituntut untuk kreatif dan juga kalau misalnya untuk redaktur-redaktur itu kan dituntut untuk deadline. Jadi dia harus memikirkan kata-kata yang bagus dan juga isi informasi yang menarik. Dikit yang kejar tapi deadline. Nah, itu jadi satu lagi butuh jam terbang bang. Jam terbang. Iya, jadi perlu jam terbang yang tinggi seperti saya kan alhamdulillah sudah 2 tahun. Setiap hari buat copywriting. Setiap hari buat copywriting. Setiap hari buat copywriting. Luar biasa. Jadi intinya harus konsisten. Oke, tapi kan ini Fahri ngerjain ya di perusahaan Fahri aja kan brand owner kan. Artinya kalau Fahri pun tiba-tiba, Tolong dong buatin caption atau copywriting di brand aku. Fahri bisa langsung buat 5 menit aja gitu nggak sih? Oh, nggak bisa. Kita harus tahu dulu informasi dasar dari brand itu apa. Nanti misalnya terlalu bahasanya masih belum populer dan bahasanya masih kepanjangan, kita harus menyempurnakannya lagi. Kita harus menyederhanakannya jadi bahasa populer. Menyederhanakannya jadi lebih populer ya. Jadi lebih menjual lah kita bilang. Jadi lebih menjual dan menarik. Berarti seorang copywriter memang harus reset dulu dong. Iya, memang harus reset. Mudah itu. Iya, padahal. Ternyata. 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 Memang hal yang sepeleh ya. Bisa dilihat tetapi hanya dengan sebuah tulisan saja kita bisa membangun kepercayaan. Dan juga seperti yang saya bilang tadi bisa menghipnotis calon-calon pembeli atau audiens kita. Bahasanya produk kita itu sebenarnya bagus tapi selama ini mungkin kita membuat copywriting. Kurang mengexplore ya? Iya kurang mengexplore. dengan tulisannya ya jadi copywriting ini juga dibilang terlihat mudah karena memang untuk mengubahnya itu juga gampang enggak seperti mengubah visual ya edit capture ya edit capture kalau visual kita harus foto ulang ngedit lagi foto ulang lagi ngedesain ulang gitu ya oke oke setelah itu kita juga harus membuat ke audiens itu paham bahwasannya produk kita itu sebenarnya impact nya buat mereka apa? impact nya itu dan feedback nya itu untuk mereka itu gimana? apa oke iya ya oke thank you so much brother artinya memang Fahri sebagai seorang copywriter ya tulisannya harus lebih bagus lagi ya tulisannya harus lebih bagus lebih menjual lagi lebih menjual tapi tidak membual berarti iya hanya bukan membual bahasanya menjual tapi tidak membual tapi tidak membual itu itu quotes nya ya ya itu seperti yang Rima saya bilang tadi Rima AA ya tadi aku baru coba kan iya kan AA tadi berarti menjual tanpa membual dan juga ada closing tanpa pusing closing tanpa pusing wah makin menarik berarti closing itu seperti pembelian kan kita bikin tap share atau copywriting habis itu kita kan ujungnya kan closing kan pastinya kita ingin orang membeli kan jadi dengan copywriting yang yang menarik kita nggak pusing lagi bahwasannya pasti akan terjadi closing asik banget seru banget obrolan di podcast ini seru banget di ngomongin brand di sesi podcast pertama bersama Fahri seorang copywriter thank you so much brother udah datang ya terima kasih udah ngisi di podcast kita jadi nanti kedepannya Ri kalau kita undang lagi boleh ya oh boleh soalnya masih banyak insight baru yang belum kita gali dari Fahri ini masih episode pertama ya episode pertama jadi perdana oke brother thank you udah datang dan kita akan ketemu teman-teman Akasa kalau memang suka konten bersama Fahri boleh teman-teman boleh hubungi saya komen tuh oke thank you Sobat Akasa TV see you in another video see you teman-teman